Pemirsa Pasca Pemilu 2019 pada Rabu 17 April Forum Komunikasi Lintas Umat Beragama Sekabupaten Sumedang mengapresiasi jalannya pemilu yang damai di Kabupaten Sumedang. Deklarasi diikuti perwakilan dari enam tokoh beragama Sekabupaten Sumedang, Kapolres beserta Dandim 0610 Sumedang. Bertempat di Makoporles Sumedang Sabtu siang, enam perwakilan tokoh agama di Kabupaten Sumedang diantaranya Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, dan penganut aliran kepercayaan serta Kapolres Sumedang dan Dandim 0610 Sumedang mendeklarasikan Pasca Pemilu 2019 yang aman dan damai khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang dan Dandim 0610 Sumedang menegaskan bahwa Pasca Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Sumedang aman dan nyaman. Dan bagi pendukung calon presiden serta calon legislatif agar dapat menerima keputusan apapun dari KPU. Sementara itu Ketua Forum Komunitas Umat Beragama Kabupaten Sumedang mengucapkan terima kasih kepada anggota PORLI dan TNI yang dari awal mengamankan jalannya pemilu hingga usai. Sampai dengan saat ini situasi kampi pasti wilayah Kabupaten Sumedang masih yang harus dipaman, tidak ada gangguan apapun ya. Kemudian yang kedua seluruh penyelenggara maupun petugas keamanan masih dalam keadaan sehat, tidak ada satupun yang sakit. Tahap pencoblosan, sampai dengan hari ini HAPLIS 3 pasca pencoblosan, wilayah Sumedang tetap aman. Dan kita harapkan dari hari ini sampai seterusnya sampai dengan nanti diserahkan oleh PPK ke KPUD, Kabupaten Sumedang tetap aman. Tentunya setelah melaksanakan pemilihan umum yang kemarin, Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan aman, khususnya di Kabupaten Sumedang. Masyarakat Sumedang dihimbau untuk menerima hasil dari keputusan KPU nantinya dan tetap menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV